Satu dari dua orang pelaku pencurian yang ditangkap adalah Marsudi alias Tompel, 38 tahun warga Kemijen, Semarang Timur. Sedangkan dua orang penadanya adalah Leo Sujarwo warga Rejo Mulyo dan Holid warga Gayam Sari. Ketiganya diringkus jajaran Polresta Bessemarang setelah adanya laporan kehilangan kayu kuno oleh PT KAI Daob 4 Semarang. Atas laporan ini, polisi yang melakukan pengembangan dan berhasil menemukan kayu tersebut di Ude Mandiri Raya di Jalan Sawah Besar yang di Kelola Holid. Atas dasar tersebut, polisi yang melakukan pengembangan berhasil menangkap Leo dan pelaku utama Marsudi. Dari pengakuan Marsudi, saat melakukan pencurian dirinya bersama satu orang rekannya bernama Sugito. Dirinya mengaku sudah dua kali melakukan pencurian tersebut. Caranya dengan mencongkel papan kayu di bangunan kunci dan memotongnya menjadi lebih pendek supaya mudah mengangkutnya. Kayu hasil curian lantas ia jual dan laku 10 juta rupiah. Hasilnya ia bagi berdua dengan Gito dan uangnya kini telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lembar kayu, kemudian dengan laporan itu kami berbeda tim untuk melakukan lidik. Tidak lama kami berhasil menangkap pertama 480-nya, penadahnya dengan barang buktinya di salah satu SIP. SIP mendiri baritu. Setelah kami cross-track, kami dalami dengan PT KAI dan memang membenarkan bahwa barang yang di SIP itu memang barang yang dicuri. Kemudian kami tidak lama selanjutnya kami tangkap dua tersangka, yaitu Leo dan Pauline. Kamu kok kepikiran nyolong kayu itu kenapa? Dia ajak teman. Yang ngajak siapa? Pas Gito. Mana sekarang? Lari sekarang. Dia yang ngajak? Kenapa kamu ikut? Ya, saya diiming-imingin kerjanya enak. Diiming-iming apa? Diiming-iming kerjanya enak, kemudian lumayan. Si Gito itu bilang, ngajak kamu langsung bilang mau nyuri kayu atau gimana? Ya, langsung garap itu kayu. Berarti kamu tahu itu kamu bakal nyuri gitu? Ya. Atas perbuatannya, Marsudi sebagai pelaku utama diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, sedangkan dua orang penadanya diancam dengan pasal 170 KUHP. Tutuk Cerita melaporkan.